penonton bertemu lagi bersama sarah lia desa artis baben atas dengaran ya sarah lia dewean bebek marimar kemana bebek marimar lagi jalan-jalan kan bebek marimar kan orang hedel jadi gak setiap saat menemani sarah lia tapi gak popok tanpa bebek marimar sarah lia semangat pripen kabarnya penonton semoga selalu menyimak channel sarah lia ya dan jangan lupa selalu kasih like komen penonton pasti bertanya-tanya ini topi topi ini apa? topi ini sarah liat dong topi ini ya penonton topi ajaib topi ini terbuat dari kain kasur ya kemarin sempat dijahit sama buddhe jadi ya buat persiapan kalau sarah lia bungkar-bungkar kasur dipakai ya jadi kayak gini lah penonton ya sebentar karena kalau gak pakai topi waduh penonton nanti beleduknya ya bisa ke rambutnya sarah lia apalagi rambutnya barusan di kerembat penonton aja bosan-bosan ya selalu menyimak channel sarah lia ya aja bosan-bosan tenang ya bentar setara kayak mau gak waras persis ya sebentar ya sabar 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 harung mestikawa sarah lia gak kayak sandal penonton karena kenapa kalau pakai sandal nanti kapoknya jatuh ke ini semua ya ke kaki ini penonton ini kasur kapok yang kemarin buat mainan sarah lia bersama marimar hujan-hujanan ya jadi seperti ini sekarang basah ya gak mungkin kering kalau di jemur ya karena kenapa dilawan hawanya mandung mendung setiap hari mendung hawanya pagi mendung siang mendung sore gimana penonton habis hujan deras ya jadi daripada di jemur di jemur nanti hasilnya kapoknya gak bisa kering dan dan kasurnya juga gak bisa kepakai ya karena kemarin hujannya deras jadi separah kol kayaknya ya ini juga memenuhi penonton ya katanya gini Mbak Sarah kalau bongkar kasur itu berawal dari pinggir ya jadi ujut hari tengah ya penonton ya kemarin itu Sarah Riau pengalamannya kemarin-kemarin itu kalau bongkar kasur dari tengah katanya penonton ya katanya dikasih solusi ya penonton katanya dari pinggir jadi benangnya ini benangnya dibuka dulu Mbak Sarah ya kayak gini ya tapi ya berhubung terpaksa ya jadi dari pinggir ya sebenarnya kasurnya itu gak seberapa parah cuman dalamnya itu kapuknya sepertinya sudah parah kalau urung kasur masih bisa diperbaiki ya tapi kalau dalam nih sepertinya harus parah harus hancur ya kayaknya sudah berwarna kuning kecoklatan dan baunya sudah sedap makanya sama Sarah lihat di bongkar ya makanya kemarin dicak udang-udanan yuk waduh nak caranya ngelih ya keseluruhan ya siap siap sebentar ya waktunya susah-susah ya marimar gak mau muncul aku nak waktunya seneng-seneng shorting di luar wah semangat mari-mari yang gini lah penonton nak Sarah Leah susah repot kayak gini gak ditulung ya kok gak isu ya Sarah Leah mempraktekkan seperti di tutorial benangnya di sobek dulu ya terus dibuka oh berhasil ternyata bener sambil di robek benangnya sambil di robek kainnya langsung lancar ya penonton terus samping kiri samping kiri langsung buka ya penonton waduh cara Leah menduga kapu eh parah ternyata bener ya oh kuran keren abu penonton kan pengen pengen pengin pengin kasur harus nemu kasur ya habis nemu terus dibongkar iye ke pripen masuk ke sarah lio sebenarnya enggak bingung ya penonton kemarin itu gara-gara marimar ucap udah nudaran terus pasuri dicap udah nudaran pesan nah beberapa tiga hari di lawan enggak ada enggak ada ini maksudnya cuacanya enggak cerah jadi jemur juga enggak kering yang pasti kalau tiga hari berturut-turut gak kering kapu akan baunya sudah enggak karu-karuan ya kan penonton dah daripada banyak enggak karu-karuan terus dijemur enggak kering kita bongkar wes nanti kelanjutannya kabuknya petak-petak ya kalau seperti ini kan pasti kering ya penonton karena kenapa urung bongkar sore dibongkar ya kan terus aku enggak pembak saran nanti pasti penonton banyak yang tanya ya netizen belum tahu ya penonton yang penting sudah dibongkar ya sudah dibongkar terus dijemur dulu ya dijemur sampai kering kalau sudah benar-benar kering baru ya penonton nanti mau dipasang lagi dibelikan urung urung kasur apa nanti buat guling belum tahu c-i-teromari kok bahas yang belum-belum terjadi ya penonton eh eh walaupun enggak sama marimar tetap berlanjut ya bongkar kasur kali ini hasilnya seperti ini ya penonton hmm hmm kapoknya Wow warnanya agak soklat ya ada yang putih terus kondisi kapoknya ada yang lembut ya ada yang masih ungkul sepertinya rata-rata kapoknya ungkul ya penonton ya jadi belum hancur ya belum lembut sebenarnya masih bagus ini bisa mengembang ya penonton iya tetap selfie disek ya mas-masa kamar amin selesai selfie-selfie gak sih deh gak sih teman lagi kona selva-selfie ya Yes lanjut yang sekarang tak masukkan tebal terus besok dijemur ya teman-teman woi masya marimar gak kesini masih ya enggak dibantu masing-masing saranya tetap semangat cari saksa saranya itu dalam kondisi apapun selalu semangat teman-teman mas kamera men kalau betul pakai masker loh tapi ini sepertinya enggak betul penonton karena saya kenapa sudah terguyur sudah terguyur sudah kena air hijau nah jadi belutupnya enggak enggak ada memang benar-benar enggak ada ya basah ini waduh mantep bikin tapu eh seneng aku ya bisa dibikin guling bikin bantal ngopong saranya ya tapi yang tak aku lumayan ya netizen nanti nak nak ini nak guli saranya ya cara liai biaya Tom ke TPA mulung kasur ya ingin dapet kasur baru itu kasur kasurnya dibongkar ya bingung ambik kapu eh bingung ambik gulingnya itu aman-aman secara raya ya keluar beberapa biasannya edak eh sedikit ya Papu eh ternyata ternyata banyak teman-teman yang sebelah kiri gak patah kena air hujan ya sepertinya yang sebelah tengah yang rata kena air hujan aduh pesel aku WNXN yang wangi kalau dilanjut besok ya nanti takutnya yang punya rumah datang Sarah Lio diamuk ya dilanjut apa enggak penonton lanjut Sarah Lio mainnya cepat ini selamat menikmati Sarah Lio punya akal ya penonton enak kan tinggal sedikit bisa diangkat kain kasuri ya aduh ini ya kan yung ini waksistan niram lebur rapamitan ya marimar jadi Sarah Lio kerepotan tak potongkan bajimu tenang soalnya marimar beberapa kali izin ya tak potong markon bajamu ya bulan 2 banyak yang bolong kamu waduh bentar bentar kalau deket sama mas kamil putra ya netizen netizen dari Jakarta waduh mas didiw diewangi Sarah Lio ya mas kamil putra sama ini abang abang kamil putra abang nur gadget ya pasti bantu Sarah Lio akhirnya mari ya emang penonton kalau enggak di enggak di ambil sekalian lapuk larang bisa filuh bisa 75 80 penonton Sarah Lio kali ini serius ya montanya enggak patah enggak patah guyon karena kenapa tenagone tenagone keluar penonton ya endingnya Sarah Lio waduh kelar yang bongkar kasar kapok yang kemarin kena air udang ya hujan-hujan sama Sarah Lio akhirnya waduh dibongkar ya dapat segini ya penonton dapat setengah karung setengah kalau lebih besok rencananya mau tak PT menonton jadi jangan lupa selalu menyimak channel Sarah Lio dan jangan lupa selalu kasih like komen artis papan atas Sarah Lio pamit mati luan waduh mas ini dibersihkan enggak dibuang atau dimasukkan sini tepuk enggak emang enggak di si lah tutakam Terima kasih.